Selamat pagi Fandi, apa kabar teman-teman yang berada di rumah? Semoga baik-baik saja. Fandi, kita ini sekarang berada di mana ya Fandi? Ya, bisa dilihat di bawah ini pantung petus kanisius, yang menandakan bahwa kami sedang berada di Seminari Mertoyudan 1 Petus Kanisius. Ya, jadi kami berdua ini adalah Seminaris Seminari Mertoyudan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Paskalis Dioduna. Akan dipanggil Deo, saya berasal dari Kudus dan sudah diterima menjadi novis Kongregasi Keluarga Kudus Nasaret. Ya, sekarang ganda saya. Nama saya Yon Swadinahmat, biasa dipanggil Fandi. Saya berasal dari Sulu. Saya merupakan Seminaris KPA di Seminari Mertoyudan. Ya, jadi ini Fandi, kenapa nih kamu tertarik untuk masuk ke MSF? Banyak sih alasannya. Banyak alasannya. Oh ya, jadi saudara-saudara sekalian, jadi yang diterima menjadi novis di MSF itu tidak hanya kami berdua, tapi ada dua teman kami lagi yang diterima. Nah, mari untuk alasannya kenapa tertarik dan apa yang menarik di kongregasi Keluarga Kudus Nasaret, kita bisa menanyakan kepada mereka. Eh Deus. Eh, halo, halo, halo. Gimana, gimana? Gimana nih, jadi sekarang kita lagi rekaman untuk pertan-panggilan ini. Oh gitu, jadi rekaman ya? Iya. Rekaman? Iya, rekaman. Sudah direkaman. Gimana nih, ada apa ya? Jadi ini nih. Aku dan Fandi, ya, ingin bertanya kepada kamu-kamu sebagai talent frater novice di MSF. Jadi gini nih, ada pertanyaan. Kenapa sih kamu tertarik untuk masuk ke MSF gitu? Lalu, apa yang menarik gitu, alasan-alasan kamu, lalu jangan lupa perkenal 4G. Oke, silahkan. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Deus. Saya berasal dari Balikpapan. Alasan saya bergabung dengan MSF, kenapa? Pertama-tama, saya ingin menjawab tantangan gitu. Tantangan dari Tuhan sendiri. Bagaimana saya memiliki kedekatan dengan keluarga saya sendiri. Tapi, saya ingin keluar dari zona nyaman itu dan ingin bergerak lebih jauh dan belajar untuk permisi juga gitu. Nah, ini alasan saya mengambil MSF Jawa. Kenapa jadi MSF Pertimantan? Ya, karena itu dia. Saya ingin mencoba keluar dari zona nyaman dan mulai permisi sejak ini gitu. Kurang lebihnya seperti ini sih. Oh, iya sangat. Bagus sekali. Wow. Bagaimana dengan kesiapan kamu untuk besok masuk? Puji Tuhan, sudah siap fisik, siap mental. Wah, bagus sekali. Nih. Halo. Tau gitu? Niko? Gimana? Perkenalkan dulu. Ya. Kenalkan nama saya Niko dari Solo. Alasan saya ingin masuk MSF karena selama hidup saya, saya sangat mendapat rahmatuan dari keluarga saya. Jadi, ketika mengenal MSF, Visionaris Kuartal Kudus, saya sangat tertarik dengan kualitas dan semangat kuartal kudus. Ya, bagaimana dengan kesiapan? Ya, untuk kesiapan saya sangat siap ya. Sangat excited untuk masuk. Wow. Sekedar info, besok pada tanggal 20 Juni, kami akan berangkat masuk ke biara Bethlehem. Provisiat MSF, mohon doanya. Lalu, dan jangan lupa untuk bergabung bersama MSF. Join with us. Join with us.